Halo, selamat datang di I Check Life Gue Indra dan di sebelah gue udah ada Winda Halo, apa kabar? Alhamdulillah, bayi Nah, harusnya saat video ini di-upload Kita sudah mendekati Lebaran Jadi, ya, gue cuma mau bilang Minal Aijin, Walva Aijin Mohon maaf lahir batin ya Dari gue dan keluarga Tentunya dengan tim I Check Life juga Mohon maaf nih apabila ada kesalahan Dan happy holiday buat temen-temen yang saat ini Sedang berada di kampung malaman Nah, berhubung di video kali ini Saya sudah bersama istri Berarti video ini adalah video Pak Sutri Yang mereview seputar teknologi Pastinya Winda bakal ngasih lihat ke kita Aksesoris-aksesoris ucul Ya, ini untuk kategori para wanita-wanita di luar sana Para cewek-cewek yang pakai iPhone Sekaligus juga, Winda akan nge-update Sekarang dia udah pakai iPhone 15 Plus Karena kemarin kan bingung tuh Antara 14 Pro atau 15 Plus Nanti kita akan tanya-tanya Kenapa akhirnya ambil 15 Plus So, yuk terus video ini Saya Indra Let's get started So, seperti yang gue udah bilang di awal video tadi Winda akhirnya sekarang pakai iPhone-nya apa nih? iPhone 15 Plus Dan ini warna biru ya Ini yang gue pakai kemarin pada saat gue take Milky Way di Pangalengan Surprisingly, iPhone 15 Best Model Kameranya bisa nyamain yang Pro modelnya gitu Dan ini yang 6,7 inch Dan kemarin tuh dia galau banget Mau upgrade ke 14 Pro atau 15 Plus Kenapa tidak 15 Pro sekalian? Hmm, jawabannya juga cukup menakutkan sekali Katanya dia nungguin HP gue gitu Nungguin limbahan gitu Jadi kalau gue udah upgrade ke 16 Pro September ini katanya ini udah ditandain gitu Iya, soal kan aku kan Emang sebelumnya juga pakenya yang Pro terus kan 6,1 ya Iya, mau cobain yang 15 yang best dulu aja Ini aneh loh Padahal cewek-cewek tuh biasanya suka yang gede-gede Eh, nggak maksudnya HP yang diagonalnya besar-besar gitu Karena kan biasanya buat ngaca Iya kan Jadi enak ngacanya gede gitu Tapi kalau dia nggak suka HP gede-gede Kenapa? Soalnya kalau ditaruh di kantong kayak gede-gede Oh, kamu taruhnya di kantong bukan di tas? Nggak kan Kalau misalnya aku jogging kan tasnya kecil Terus kayak terlalu besar aja gitu Oke, oke Dan ini pertama kali kamu berarti pakai 6,7 inch Iya, pertama kali Gimana sejauh ini? Puaskah dari segi layar atau mungkin baterai? Oh iya sih, baterainya awet banget Terus kalau main game enak sih, layarnya besar Terus kalau nonton film juga jadi Oh Netflix-an Ya jadi memang itu Tambah besar Plusnya ya Plusnya kalau kita pakai 6,7 inch Dibanding 6,1 inch atau Pro model di 14 Pro Karena memang concern dia itu cuma Makro foto ya? Iya Kamu suka ambil foto makro Sedangkan di base model itu tidak bisa makro Tapi so far oke lah Kamu sendiri udah liat kan video aku kemarin yang dipanggalkan gitu? Iya, nggak beda jauh sih sebenarnya sama yang Pro Karena ini dua-duanya udah 48MP Cuma minus satu lensa telephoto aja Iya, minus itu Cuma kerasa banget sih baterainya Signifikan banget ya? Iya, aku kayak 2 hari sekali gitu nge-charge Dulu kan kayak sehari sekali kan? Ya kalau ini kayak 2 hari sekali sih Sehari lebih lah ya Sehari lebih ini masih bisa bertahan ya emang sih Apalagi ya penggunaannya tidak terlalu ekstrim untuk editing segala macem Dan gue juga udah pernah bikin unboxing iPhone 15 base model sama Winda juga Berbagai warna kita review Dan akhirnya disini gue ngutuskan untuk beliin dia yang warna biru Dan ini 5-12GB Ini storage paling tinggi ya kan? Untuk menampung foto-foto kamu Yang terakhir aku backup itu ada 28.000 Iya malum lah kan aku suka bikin konten Iya sih Gimana dong? Tapi maksudnya kalau fotonya ada yang sama 5 gigi Pilih aja salah satu Jangan lima-limanya ditampung Kayaknya itu problem semua cewek Gak mungkin dengan berfotonya dikit ya gak sih? Ya kan? Gak mungkin Kemarin pas aku backup HP kamu tuh aku mikir Ini catch-nya juga gak nyampe segini Gak nyampe jumlah fotonya Gak nyampe 28.000 gitu Iya seriusly gue nge-backup foto dia itu bisa 80-90 giga sendiri untuk storage-nya Nah sekarang kita masuk ke aksesoris-aksesoris yang Winda pakai Yang pastinya aneh-aneh Coba lihat Ada berapa sih total kamu bawa? Satu Dua Lima Enam Ada enam guys disini Bisa kalian lihat untuk koleksi casingnya Winda Nanti kita akan review satu per satu Btw ini untuk tempered glass kamu pakai yang harga berapa? Atau model apa namanya? Aku lupa juga sih kayaknya yang 20 ribuan nih Kamu 23 juta nih yang 5-12 nih Kenapa pakai yang 20 ribu? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Ntar Soalnya waktu itu kayak senemunya aja Waktu itu Gak begitu dong Pakai ini nih UAG Glass Shield Plus Mantep nih baru Ini baru tempered glass Mau ganti ya? Iya boleh Walaupun masih bagus sih Bagian ini bagus tuh ada Kayaknya lebih aman juga sih kalau itu ya Lebih aman dong Anti gores UAG Iya itu tipis dan ujungnya agak-agak Eh Ujungnya agak-agak kasar gitu Jadi aku takut tangan kamu terluka Kalau kamu lagi slide-slide Jadi better pakai UAG Makasih ayam Iya dong Makasih UAG Oke sekarang kita gantiin dulu nih tempered glass Winda Pakai UAG Ini aku copot ya Oke Nah Ini udah simpen dulu Terus kita dapetin ininya nih enaknya Jadi gampang masangnya Oh gitu Tuh Ini tempered glassnya nih Ini baru Mantap Oh enak ya di giniannya ya Jadi kalau misalnya mau masang sendiri bisa Betul Apalagi kayak buat orang kayak aku Aku yakin kamu sendiri bisa pasang ini sih Karena gak perlu terlalu worry untuk tetap precise gitu ya Simple ya Gak usah terlalu gemeter Pasangnya Ini ya cepet banget ya Kayak cuma beberapa detik langsung gue pasang sendiri Nah ini baru tempered glass bu Nih udah kepasang perfect banget tuh Gak ada bubble Gak ada bubble Gak mesah ya serius Kalau lo beli yang 20 ribu tuh Bukan emang sok mahal atau gimana Cuman tempered glass itu kan Harusnya long term pemakaian ya Kalau misalnya lo beli yang 20 ribu 30 ribu Yang gak jelas brandnya Tapi lo sebulan sekali harus ganti Ya buang-buang-buang juga gitu Oke Sekarang kita liat casing-casing kamu dulu Kasih liat dulu untuk model-modelnya Aku tau nih yang ini nih Iya itu casing pertama Casing pertama Ini dari Zach ya Zach clear Terus ini ada make safe-nya Dan ya casing ini sebenernya ya buat Show off warna asli dari iPhone 15 ini Jadi warnanya tuh bener-bener keluar Karena ya ini clear Terus ada make safe-nya Bisa kita taruh aksesoris Make safe magnetic di belakang Dan ini Perfectly fit banget sama tempered glass baru kamu Dan ini kalau gak salah harganya berapa ya? Dua seribuan atau dua seribuan nih? Dua seribu atau dua seribuan something Ya gue sertakan harganya juga di bawah ya Oke ini casing pertama dia Kebetulan dari gue juga Next casing kamu Apa yang kamu mau mulai Dari yang biasa dulu Nanti terakhir yang favorit kamu ya? Ini kali ya Ini apa? Ini yang kedua aku pake Oh iya by the way Ini semua kamu beli di Oren nih? Iya di toko Oren Seperti biasa guys Seperti biasa Cewe belanjanya selalu di toko Oren Oke untuk modelnya kayak gini ya Ini kita harus gak deket gini Biar kameranya fokus Oh iya bener Nah ciye Nah ini modelnya kayak ada Tekstur-tekstur Hologram Hologramnya gitu Terus Ini ada standnya ya Disini Iya enggak itu sebenarnya standnya tambahan sih Jadi di aslinya gak ada stand Oh gitu Aku kira kayak bawah aslinya Enggak Ini kamu pasang deh Soalnya iPhone 15 plus ini kan iPhone-nya besar ya Jadi agak susah cari Yang ada standnya gitu Oh gitu Berarti kamu harus Agak susah juga sih cari Iya makanya aku tambahin Additional sendiri Untuk stand Kayak gini ya Udah aku pasang Tapi belakangnya aku kayak agak ada Nyai-nyai gitu ya? Iya emang kayak gitu Oh agak nimbul gitu Jadi biar empuk gitu ya? Biar ada 3D-nya gitu kali ya Soalnya kan ada hologramnya Gambar beruang Kucing apa? Musang ini ya sama ada kue tang tahun Itu beruang Oh beruang Oke Harganya berapa? Kayaknya ini dibawal 50 ribu deh kayaknya Pokoknya casing aku mah gak ada yang di atas 100 ribu sih Tapi ini oke sih Fit-nya juga pas Gak ada yang belel-belel disini Di atasnya bawah Nice Nanti aku minta kamu kumpulin linknya ya Buat ditaruh di bawah Iya nanti di cek di bawah aja Kita urut aja ya Ini casing pertama yang Zack Lalu yang kedua yang ini Next ke yang ketiga Yang ketiga ini Kopi Iya dia suka kopi B2 ini fun fact Kalau minum kopi Gue pasti yang latte Gula aren Atau ada yang manis-manisnya dikit lah gitu Kalau dia kopi hitam Iya dong Kopi hitam Kopi hitam Aduh gitu Airnya dikit aja Ini begini nih Ini aku langsung pasang ya Kayak gini Ini sama ya pinggirannya tuh Iya sama aja Soalnya emang lagi-lagi susah sih Nyari casing buat iPhone 15 Plus Jadi emang modelnya yang kebayangan kayak gini Oh gitu Lebih sedikit dibanding iPhone 15 yang gak plus Iya Atau yang pro Gak susah yang plus sih Soalnya kalau yang pro agak banyak juga ya Gak tau orang Indo kayaknya agak males Kurang ya pake yang plus ya Mirip-mirip kan Oh gitu Jadi kamu susah nyarinya Dan ini mostly untuk style pinggirannya Dia agak tebel gitu ya Emang agak bulky Sengaja kayaknya emang biar grip juga ya Iya supaya kalau jatuh aman juga sih Bey Ini ada sekitar 2-3 mm tambahan disini Dan ya untuk feel gripnya sama aja sih Sama yang ini Dan ini juga agak Beda modelnya aja Gembul-gembul gitu Di belakangnya ada motif-motif No coffee Coffee freedom Ice americano Apa banget sih No coffee, no life No husband, no life Oh damn Iya kan kok Parah Tapi Iya ini lucu sih Lucu oke Oke ini yang ketiga ya Again harganya sekitaran berapa Iya kayaknya 30 ribuan sih Kalau gak salah ya Bahkan ini lebih murah dari harga kopi Yang suka kalian beli lah Terus apa lagi Next Yang ini Oh ini Ini juga 3D ya Iya mirip-mirip sih Cuma beda di motifnya aja Oh motifnya tuh ini Iya itu tuh hologram Itu bukan 3D tuh hologram Iya efek hologramnya dari sini Iya bisa dicopot pasang sih Aku kira kok ini gak dibuang Biasanya kalau beli casing baru tuh ininya dibuang Enggak itu emang buat efek hologramnya Dan kita bisa pilih dua Kalau gak mau pake ini Iya bisa juga Bisa munculin warna iPhone kita Cuma kamu lebih suka ada efek ininya Iya dong Yang mana yang ini Kan biar shining-shining gitu Oh gitu Jadi yang ini juga ya Yang copy juga Tuh dalamnya ada Iya yang copy juga ada Even yang tadi yang pertama ini Yang ulang tahun ini juga ada Ulang tahun Itu ada kue ulang tahunnya Iya sih Oke kita tes yang keempat ini Sama lagi-lagi untuk bagian depannya Sama bagian pinggirnya juga sama disini Dia style-nya ngebulk gitu Disini ada beberapa jeda Tapi ini aman nih Harusnya buat jatuh-jatuh Gitu Dia safe Oh gue disini notice ya Untuk speakernya Ini kamu juga mungkin baru sadar ya Yang copy sama yang ini Itu dia speakernya dibelokin ke depan gini Lobangnya Kalau yang ini Dia lubang speakernya ke bawah Oh iya iya Kalau ini bawahnya gak ada lubang speaker Tapi dibelokin ke depan Oh bisa gitu ya Biasanya casing-casing yang pakai Metode kayak gini Untuk di speaker hall-nya Atau mikrofonnya Dia punya suara yang lebih gede Jadi kan kayak ditahan terus Dibuang ke depan Dan kita kan adepnya Biasanya kesini kan Kalau lihat HP Dan ini ada stand-nya juga Ini tambahan tapi Iya itu tambahan sih Soalnya di case aslinya Emang gak ada stand Mana tadi? Kamu punya satu lagi kan? Ada Iya Oke berarti ini tambahan guys stand-nya Iya soalnya aku tuh kan suka nonton Itu gak bisa diri Bisa kayak gini Oh landscape doang Iya landscape doang Kan aku suka nonton Kenapa gak dibalik? Kan bisa berdiri harusnya Bisa baik itu lah Emang itu Emang itu cuma buat ini doang Tiduran Oh landscape ya Ini berapaan? Itu kayaknya 50 ribuan deh Oh ininya Ini cuma 15 ribu kalau gak salah Berarti ini bisa ditempel Oh ya pakai 3M gitu guys Belakangnya Bisa ditempel dimana-mana Oh ini belum kamu pasang-pasangin ceritanya Buat casing-casing kamu Itu buat cadangan gitu sih Oke oke Dan untuk motifnya kali ini adalah Kucing-kucing Ada anjing lagi camping Sama lagi barbecue Sama mobil Cewe banget sih Emang apa ya Emang khas kamu tuh ya begini-begini sih ya Yang Iya yang lucu-lucu lah Aku kalau pakai beginian di jalan gitu Dimana lo? Yaudah buruk Harganya? Kayaknya 50 ribuan deh 50 ribuan juga 50 ribu ya Oke ini casing nomor 4 Sekarang yang nomor 5 Ini agak beda nih Yang ini Oh oke Nah ini adalah Gaya casing yang berbeda Di antara semuanya Kalau ini casing kamu sama semua Belize atau toko ya? Enggak sih beda-beda Oh beda-beda Ada tulisan love Romantic love Terus ada stand tambahan juga Di bawahnya Dan meternya pakai 3M juga Dan ada satu elemen Yang sangat penting sekali Untuk istri saya Yaitu adalah Kaca Ada kacanya di belakang Bentuk love kayak begini Ini beda di antara casing-casing lainnya Ini baru nih Gaya casing kamu banget Yang paling sering aku lihat Dari iPhone-iPhone sebelumnya Jadi pinggirannya Dia nge-bullet gitu Tidak ngotak Seperti yang lain-lainnya ini Terus ini lebih enak button-nya sih Oh gitu Dibanding yang lainnya Iya aku nggak review button-nya dari tadi ya Lebih empuk Oh iya Ini button-nya enak Nih temen-temen bisa denger ASMR-nya Beda yang kayak tadi ya Kalau ini kayak jelly-jelly doang ya Iya Agak Seolah yang ini Lebih mahal sih Daripada yang ini Oh gitu Iya Tapi ini bukan casing utama kamu nih ya Anehnya ya Oke Aku ganti-ganti terus kan Tapi ini sih Aku kurangnya Tombol mute-nya susah Apa kamu gampang? Aku jarang nggak pernah di mute sih hapenya Oh oke Jadi aku nggak terlalu butuh itu juga Iya buat gue sih ini Mute-nya ya Sayang banget nih Mendelep banget Resiko Resiko punya casing yang pinggirannya kayak gini nih Jadi lu ngorek mute-nya agak Agak susah Coba kalau aku sih nggak pernah di mute ya Dan ini untuk di kameranya nih fit banget ya Beda banget kayak yang sebelum-sebelumnya Jadi ini ngepasin lobang kameranya Ini nutupin bodinya juga Nutupin bodinya Kalau lain kan nggak? Iya betul Dan ini presisi banget Resize banget untuk LED-nya Untuk mikrofon di kameranya Atau lensa kameranya Ini bener-bener ngelindungin kamera banget sih Untuk ngelindung kamera BAM Ya ini oke lah Ini pasti lebih mahal sendiri Iya Berapa ini? Kayak 80 ribu sih Kirain 150 Sos 25 Kan aku udah bilang Beda 30 ribu Di bawah 100 ribu ya Oke 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 kamu Tapi Satu juta By the way Tapi ini Tapi ini by the way Worth it semua nih menurut kamu nih Dari modelnya sama proteksinya Iya sih Ya karena emang susah sih aku nyeri yang buat 15 plus Jadi ya adanya kayak gini-gini aja Dan ini ada kayak efek-efek love-love yang kalian lihat di belakangan Dan ini kacanya sering kepake banget sama kamu Nggak juga sih Cuman itu ya karena lucu aja Iya Karena lucu aja Jadi aku beli yang itu Beda kayak casing kamu dulu yang di 13 atau 12 Iya Kacanya gede banget Kacanya gede kalo itu Oke oke Aku mostly dari ini lebih kayak gini sih Dan sekarang ke casing utama Winda Hehehe Aduh Tada Ini ada Ini squishy bukan? Oh bukan Bukan ini kayak tombol-tombol doang Casing utama yang jadi favorite Winda untuk saat ini adalah Kirbi Dan ini sekali lagi ya modelnya sama kayak yang tadi Ada hologram-hologram gitu di belakangnya ada efek-efek hologramnya Oh iya 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 Ini paling hebbring dan paling masuk sih Paling gemes Iya ini ada kirbi Tulisan hi kirbi Cute Terus ada yang dia lagi makan bintang Ada burgernya juga Tapi surprisingly ya Ini kan kayak ada warna-warna spray biru Pink Dan dia tuh ngeblend dengan warna biru iPhone 15 nya Iya Kecuali iPhone nya warna hitam kayaknya nggak masuk Kurang Mungkin iPhone-iPhone yang cerah ya Cerah-cerah kayak putih itu masuk sih Masuk loh antara biru Spray-spray pink Biru disini gradasi juga Tapi button-nya oke lah Sama sih Button-nya enak Cuman emang gak seenak yang ini sih Dan ini harganya aku tebak lagi sekitar 50 ribu kurang Iya betul Serius 50 ribuan 40 ribuan Iya 50 ribuan 50 ribuan oke Dan ya ini sayang sih kameranya gak kayak gini ya Gak seaman yang sebelumnya ini Tapi aku setuju sih kalau ini jadi favorite case kamu Aku lebih suka tekstur di belakangnya Made Ya walaupun agak ganggu Ini gak ganggu kamu Belakangnya ada pentul-pentul begininya nih Gak dong kan muncul Bisa buat ganjelan tuh nyender Terus matching sama airpods aku sih sebenernya Makanya aku suka Airpods? Emang kamu ada juga? Oh dia juga bawa guys Airpods nya dipakein casing Kamu ada di tas Mana ya? Dan ini tetep ada efek-efek membel-membelnya juga ya guys di belakang Emang gayanya gitu kali? Lucu banget kan? Ini super lumayan sih Gak bakal notice sih kalau ini tuh airpods bukanya gimana? Ini doang gini nih guys Yeay Ya ilah Bener dong Oh ini airpods ini ya airpods pro 2 aku Karena gue lagi pake yang pro 2 USB-C Ini jarang kepake juga Jadi ada yang pake buatnya jim nih Soalnya headset aku yang biasa rusak Iya dia akhirnya headsetnya pecah telur juga Jabra 75T 85T Tapi itu awet lah Ya lumayan lu 2 tahun 3 tahunan Tapi akhirnya kandas juga yaudahlah Pokoknya gue kasih aja airpods pro 2 dan gue gak ekspek sih kalau di beginiin Ini sih bukan casing sih Ini boneka yang di custom untuk bisa melindungi sebuah gadget Dan ini ada apa ya nih? Kayak buat ini ya? Gelangnya gitu Buat gantungan Oke Lu cekan Ini membel feelnya ya bener-bener boneka Boneka banget sih Fluffy gitu Ya magnetiknya masih works Dan of course kalo kamu pakai casing ini udah gak bisa wireless charging lagi Iya emang ini bisa wireless charging? Bisa Oh aku kalo ngecas selalu dicolok disini Iya gak masalah sih Aku baru tau ini wireless charging Aku kan di rumah kalo ngecas pake ada elemen atau apa tinggal taro doang Oh Gak bisa dicolok tuh Taro doang deh ngisi sendiri Ya gak apa-apa yang penting bisa dicolok nih dari bawah Gak kamu pengen casing ini sih bukan masalah Coloknya dibawah lagi Iya dibawah tuh ada bolongannya dia Ini berapa nih harganya? Itu kayaknya 150 ada ya kalo gak salah ya Pahal ya? Tapi emang Soalnya worth lah lucu banget Iya 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 beda sih dia bener-bener presisi banget terus gak longgar-longgar Gak belel-belel tuh kalian lihat di bagian dalamnya juga Iya bener-bener fit gitu makanya aku suka Perfectly banget Oke So jadi untuk kisaran casing-casing kamu diantara semuanya ini Udah kita kasih tau juga ke temen-temen tadi ya kalo favorite kamu adalah yang Kirby Karena casing ini match sama airpodsnya dia Dan ini di range 50 ribuan ya 40 ribu sampai 50 ribu Dan ini di 100 ribuan 100 ribu sampai 150 ribu lah Dan yang ini ya again tadi udah dikas tau juga Kisarannya under 50 ribu semua Kecuali yang ini lebih mahal nih Ini lebih mahal nih Apa 2 ribu? Tetep aja itu kalo buat beli case kamu dapet 10 Hmm Gak gak sih? Kesana dong Yang branded cuma ini ya Zek Clear Case Ini disimpan aja buat mungkin sewaktu-waktu kamu pengen pake casing clear Tanpa ada motif atau apa segala macem Tapi ya bener ya mostly casing-casing cewek itu Harganya ya tidak mahal-mahal seperti yang cowok-cowok yang branded gitu Tapi gitu juga gak sih kayak di baju, baju-baju cowok tuh malam-mahal gak sih? Dibanding baju-baju cewek Iya sih Ya kan gue ngeliat kayak suka ada di mal-mal baju cewek Ada yang 100 ribu, modelnya banyak banget Even yang 70 ribu modelnya Kalo kita ngeliat cowok gitu ya Zet ini kayak 200 ribu, 300 ribu nih harusnya Dengan motif kayak gitu Tapi ada gitu Sedangkan laki-laki Satu kaos bisa 200 ribu Ya ada juga sih yang 50 ribu gitu kan Cuman ya Aksesoris-aksesoris yang dipake sama bini gue ini Menandakan bahwa sejatinya untuk perlindungan sebuah iPhone Untuk aksesoris yang lebih untuk device kita itu Tidak selalu harus yang mahal Dan so far kamu menggunakan aksesoris-aksesoris ini Even sampe video-video kita sebelumnya Casing-casing dia yang aneh-aneh Bahkan dulu ada yang pahlawan beri topeng Kamu inget gak? Iya Yang bulu-bulu juga Bulu-bulu Ya itu kan tidak jutaan gitu harganya Tidak 500 ribuan Tapi dari dia seneng Dia suka motifnya Untuk perlindungan ke iPhone juga oke Masih aman Oke sih ya Aku gak pernah yang lecet-lecet gitu Jadi ya yaudah Jadi sebenernya tidak selalu harus yang mahal-mahal Apalagi kalau kamu suka sama modelnya Dan banyak opsinya gitu ya Dan ya Untuk info link casingnya Semoga aja nanti Dia nanti di list di bawah aja Dia nanti nge list ke bawah Kalian cek aja di description di bawah Dan hopefully Hopefully video kali ini Khususnya bisa memberikan Teman-teman penonton iTech Live Khususnya untuk para cewek-cewek yang sudah ibu-ibu Yang lagi nyari casing untuk iPhone kesayangannya Casing-casing cewek lah Yang modelnya Motiva lucu-lucu kayak gini Bisa menjadi referensi ya Bisa menjadi opsi juga Mungkin kalau kalian lagi pengen nambahin Koleksi casing untuk iPhone kalian Dan ya mungkin segitu dulu aja ya Untuk video kali ini Makasih kamu udah nemenin aku Bikin video lagi kali ini Dan sekali lagi gue mau ucapkan Selamat liburan Buat teman-teman yang saat ini Mungkin sudah berada di kampung halaman Ataupun mungkin yang tidak mudik tahun ini Intinya adalah selamat liburan Dan selamat hari raya idul fitri Buat teman-teman yang menjalankan Nah Ajin Walva Ajin Mohon maaf lahir dan batin Next beberapa bulan ke depan Kita akan bikin lagi ya Video pasutek kayak gini Tentunya dengan koleksi-koleksi casing kamu Yang aneh-aneh ini Nggak aku bercanda ya Maksudnya yang unyu-unyu ini Dan ya make sure untuk subscribe Biar kalian selalu stay tune Dan tidak ketinggalan video-video terbaru Dari iTech Live Seputar review casing seperti ini Tips and tricks Apple News dan lain-lainnya And look at you guys On the next video Saya Indra dan Saya Windra Until next time Goodbye You got someone new I know But I will keep on I know I know Terima kasih telah menonton!